Shure Beta 58 Tupperware BM800 Shure SM57 Osman Mik Mi Clip-on Murahan Mi Kondensor Rakitan Assalamualaikum Wr. Wb Baik di video ini Saya akan mencoba beberapa mic Yaitu alternatif buat Anda Para vlogger atau youtuber Untuk memilih mic yang murah Tetapi dengan kualitas yang Bisa dipertanggungjawabkan Yang pertama saya punya Ada dari Tupperware yaitu BM800 Seperti ini Yang kedua Saya punya Shure Beta 58A Yang ketiga yaitu dari Shure juga SM57 Dan ada keluaran dari Osman Seperti ini Ada juga Mic rakitan Seperti ini Dan yang terakhir yaitu Mic clip murah Seperti ini Sini sudah dikasih Dikasih busanya Oke tanpa lama-lama Kita coba tes aja Mana yang menurut Anda Cocok Dan tentunya sesuai dengan Isi dompet Anda Kita tes Baik untuk mengetesnya Saya akan mencoba Memakai media yaitu V8 Supaya suaranya lebih Natural ya Dan tidak terlalu banyak efek Oke kita mulai Mic yang pertama Test 1, 2, 3 Test 1, 2, 3 Nah inilah Hasil dari mic BM800 Ya Mic BM800 ini Harganya cukup murah Dan terjangkau Yaitu Saya beli Sekitar 350 Dengan Sudah dikasih ada Apa Dudukannya Ya Klemnya Dan filternya Ya Cek 1, 2, 3 Saya tes Coba pakai EHO Test 1, 2, 3 Percobaan Test Ya Inilah hasil dari BM M800 Tick 1 Tick 1 Tick 1 Mix Beta 58A ini Seharga 200 ribu Ya Mixure Beta 58A Ya Beginilah suaranya Kita coba pakai EHO EHO 1, 2, 3 1 Cek 1, 2, 3 Percobaan Beginilah hasilnya Ya Bila Anda Senang yang tidak terlalu Sensitive Maka Anda harus memilih Shure Shure Beta 58A Oke Kita coba Yang lain Cek Cek Ya Inilah hasil Mix dari Shure SM57 SM57 Seperti Anda Dengar Suaranya Tidak terlalu Bagus Kenapa Karena Mixure SM57 Ini Diperuntukkan Hanya untuk Instrumen Ya Kalau Anda Gitaris Pasti Paham Tipe Mic ini Yaitu Hanya untuk Nembak Suara Gitar Dari Cube Atau Ampli Gitar Ditodong Sama Mic ini Langsung Ke Mixer Inilah gunanya Mixure SM57 Yaitu Mix Untuk Instrumen Seperti ini Suaranya Tidak Mengeluarkan Bass Hanya Nada Tengah Sepertinya 1 2 Test 1 2 3 Percobaan 1 2 3 Cek Percobaan Test Oke Kita coba Yang lain 1 2 Ya Inilah Hasil Dari Mix Clip On Yang Murah T1 2 3 Ya Ini Mix Saya Beli Sekitar Harga 9.000 Perak Ya Murah Di Lajada 1 2 3 Test Percobaan Ya Cukup Kalau buat Untuk Ketika kita Bikin Video Untuk Mix Clip On Seperti Ini Kualitasnya Tidak Terlalu Buruk Cek 1 2 3 Percobaan 1 2 3 Oke 1 1 1 1 1 2 3 Test Cek 1 2 3 Oke Kita coba Yang lain Oh 1 2 Ya Inilah Mic Osman Ya Karena belum ada kabelnya Jadi saya colok langsung 1 2 3 Cek Percobaan Cek 1 2 3 Percobaan Cek 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 Ya Inilah hasil dari Mic Osman Ya Saya beli Di Lajada Sekitar 35.000 Dengan Ongkir Sekitar 50.000 Ya Cukup Sensitive Suaranya Jadi Selama ini Saya bikin Tutorial Hanya Memakai Mic Ini Langsung Ditancep Ke Handphone Sudah Saya bikin Tutorialnya Atau Review Di Video Sebelumnya Oke Sekarang Yang terakhir Kita coba Bikin Mic Rakitan Ya Mic Murahan Mic Kondensor Ya Kondensor Kondensor Ya Inilah Hasil Mic Rakitan Ya Cek 1 2 3 Percobaan 1 2 3 Percobaan Test 1 Test Ya Seperti inilah Hasilnya Suara Mic Rakitan Ya Ini Mic Murah Ya 1 Plastik Stik Seperti ini Harganya Hanya Rp25.000 Dilajada Isi Berapa Biji Banyak Ya Jadi Kalau Anda Punya Mic Clip On Atau Ada Mic Kondensor Yang Rusak Ya Inilah Di Dalamnya Seperti Ini Sper Part Ya Cek 1 2 3 Cek Cek Ya Oke Demikianlah Untuk Tutorial Atau Review Mic Hari ini Jadi Sengaja Saya Bikin Review Berapa Mic Yang Harganya Murah Dan Terjangkau Ya Setidaknya Mic Ini Bisa Membantu Untuk Sehari Hari Kita Bikin Vlog Di Rumah Ya Tidak Usah Mic Yang Mahal Karena Kita Juga Bisa Bikin Sendiri Di Rumah Atau Ada Yang Sudah Jadi Yang Murah Seperti Ini Atau BM800 Atau Micure Beta 58A Ya Demikian Untuk Hari Ini Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Kita Ketemu Lagi Di Tutorial Yang Lainnya Wassalamualaikum Terima